Halo semuanya Halo Hari ini nih Kita mau mukbang nih Ngeri ya Finally Iya Setelah 2 tahun Merencanakan Ini teman kuliah gue Oh di UI? Engga di Australia Oh di Australia bang? Iya Dulu pas jaman gue kuliah disana Gue temenan sama Wika Lumayan lah kita mengisi hari-hari disana ya Yoi Iya kan ya Apa namanya Apa sih dulu ya Kerjanya ya Cuma nongkrong gitu-gitu doang ya Nongkrong Kita ngobrol sampe jam 4 pagi Di apartemen Ngomong dinosaurus Gak berfaedah lah Gak berfaedah Gak berfaedah Dan aman ngobrolannya Aman Pernah ikut demo gak? Kalo kuliah di Australia Hah? Pernah ikut demo gak? Ikut demo Kan di Indonesia kan? Emang di Australia ada demo Emang gak ada? Gak ada ya waktu itu ya Gak ada sih Gak ada lah Kalau di Australia emang gak ada demo sama siswa-masiswanya Cuma kita di demo Kenapa? Sama restoran Jepang tuh Hah? Restoran Jepang Ada restoran Jepang Kita sering banget kesana Biasanya nasi Itu nambah gratis men Saking seringnya sih Radit disana Sidika kesana Abangnya sampe apal Dan semenjak itu dibikin peraturan Nambah nasi Bayar Nambah nasi Nambah nasi Dan gue kena juga Dia jadi ngapalin gue juga Karena ketika gue Ketika gue kesana gak sama dia Gue nambah nasi Disuruh nambah 50 cent Jadi Dia ada restoran Dia dulai Itu enak banget namanya Katsumoto Masih ada gak? Oh iya bener Masih ada Ciketirekinya enak banget kan Makanlah gue disitu Ya kan namanya juga hemat-hemat kan Jadi Gue kalo makan Ayamnya itu Paling abis 2 potong Tapi nasinya udah abis duluan Padahal ayamnya tuh kayak 4-5 potong gak Abis itu gue Ucuk-ucuk lah Minta tambah nasi Supaya tambah kenyang gitu Makan lagi Nah karena nasinya gratis Gue minta-minta mulu Jadi kadang nasinya gue abisin lagi Minta lagi Bisa 2-3 kali gue nambah Minta lagi Minta lagi Terus Suatu hari Gue makan disana Tiba-tiba tulisan gede banget Nambah nasi 50 cent Malu banget Gue Gue kayak anjir Nggak Nggak Dia kayak Dia kan bikin Bikin restorannya Gratisin nasi Kenapa dia nggak berpikiran Bakal ada orang yang nambah terus Karena dia tidak Berpikir ada orang Se-opportunis gue Orang sekurang ajar gue Dia pikir semua orang Sopan-sopan Sampai dia ketemu gue Pada gitu gue mau ngasut Temen-temen Disini bisa ngasut Gitu Iya kan Bener-bener Apartemen Apartemen Wika ini disebrang apartemen gue Iya Jadi nih apartemen gue Uni house tuh Terus nyebrang tuh apartemen dia Lo tinggal berdua apa bertiga 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 ya Sama temen-temen yang lain Jadi Kita tuh dulu anak ini Anak kosan Apartemenan gue disana Disana ada kos nggak sih? Nggak ada Nggak ada Berarti apartemen masuknya Apartemen Di situ Kampusnya beda Kalo gue belajar finance Mungkin itulah Kenapa gue ngitung-ngitung tuh Soal nasi gitu Oh iya Bahaya nih hemat segini Jadi perhitungan gue Wika lu belajar Accounting sebenernya sama Accounting deh Sama sebenernya deh Gue keuangan di accounting 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 apa? Accounting apa? Lo jelasin dah Accounting itu Ya gitulah Apa ya? Dia mau jelasin ke lu aja Gak buka lu langsung nyerah Tau gua Aku udah nggak pake Accounting jadi manager kan? Jadi manager sama sekretaris kan? Ntar kalo dapet kerja Accounting apa? Pembukuan lo tau? Pembukuan Nyatut-nyatut Oh tau gua Duit keluar berapa? Iya betul Bendahara Ya bisa dibilang sih Iya kan Ilmunya bendahara Ilmu accounting Ada spark Biar gampang Aku ikutin dia aja ya Udah lah ya Oke gua usaha lah Jelasin ke lu ya Oke Nah Jadi ayam di depan kita Ini ceritanya lucu nih Gua pas kuliah sama Wika Ya pas di Australia itu Tahun berapa anjir? Tahun 2003 ya Wika ini termasuk orang yang Kerjaannya ada aja nih Termasuk lo kerja di McDonald ya? Naik di depan apartemen lo McD depan apartemen gua Dia kerja jadi pelayan disitu Cleaning service Cleaning service gua pernah Sebelum McD Jadi kerjaannya Nyari duit, kerja gitu Kerja nyari duit Sampai lupa belajar Sampai lupa belajar Sampai lupa belajar Sampai lupa belajar Asiknya nyari duit Kayak enak-enak juga nih Iya Lalu Baliklah ke Indonesia kan? Dan sempet nyoba bisnis-bisnis juga kan? Yoi Salah satunya Doi dagang sate Pernah Jadi Jual sate di mana itu? Di komplek rumah Komplek rumah Sate apaan? Madura, Kacang, atau yang Taichan? Kacang Madura Waktu itu belum ada Taichan Belum ada Taichan Kenapa lo jadi dagang sate? Soalnya disekitar situ Tukang sate masih gak ada Gue mikir jauh nih Kayaknya depan rumah enak nih gitu Oke Kayak cuma 30 meter lah dari rumah gue Ada kiosk kosong gitu gue sewa Oke Terus tapi gagal Iya Gak berhasil Sebenernya jalan sih Tapi Karena gue gak punya knowledge waktu itu Soal food safety segala macem Terus Ternyata sulit ya Bikin Manasin arang tuh gak segampang yang dipikir lah Ternyata sulit lah Pokoknya jual sate Akhirnya 3 bulan Nyirah gue Kelar ya? Kelar Nah sekarang Wika nih temen gue nih Hati-hati lo gue punya temen sukses lo Jualan ayah sekarang Yang gak dihati-hatiin harusnya gue ketemu dia bang Ada temennya gak sukses gitu Maksudnya? Ya kenapa ada temen sukses? Gue harus hati-hati Iya juga sih ya Harusnya nih hati-hati nih Gue punya temen yang gak sukses terlalu kayak dia gitu Oh iya bener-bener juga Biar dari beli cua Gue bang ya Senem banget Gue bang ya Lo gak usah hati-hati lo Temennya sukses Iya kan? Enggak harus hati-hati Oh iya bener-bener Lo jangan hati-hati Temen gue sukses Sukses mantap Karena sekarang Wika Wika Satwika ya nama lo ya? Wika Saputra Wika Saputra Kayak orang Sunda Dua yang balik dulu Orang Sunda Nama lengkap gue Satwika Emang bener kan? Betul dipanggilnya Wika Tapi orang Sunda? Bukan Satwika Ari Saputra Ari Saputra Wika Sekarang jadi Bisnismen pedagang ayam Cabangnya udah Dua ratus berapa gitu Pastinya gue lupa Pastinya gue lupa Pastinya gue lupa Pastinya gue lupa Dua ratus Dua ratus sembilan Dua ratus berapa Dua ratus berapa Dua ratus berapa Lebih tuh Iya lebih Lebih dari dua ratus Oke Terus sekarang dia main ke rumah gue Bawain ini Gue sempet sih Sempet ngikutin nih Fadhil Ngikutin dia nih Gue sempet bikin konten tuh Bandingin Apa ya konten gue waktu itu ya? Beras Pengusaha beras Pengusaha ayam Iya Belum Ini tuh Terus Gue nanya kan sama Fadhil Gimana dia ngikutin Wika Dia bilang gila detil banget orangnya Sampai apa Masuk ke cabang kan Wah ini kurang nih ininya Wah ini tepungnya kurang ini Minyak Wah panas nih minyak Gitu Gitu Detil sekali Detil sekali Detil sekali Detil sekali Gue dibawain makan Kita disuruh mukbang Alhamdulillah Oke kita coba ya Tiga hari belum makan mukanya soalnya Enggak Tiga hari belum makan Iya lu belum makan berapa hari Enggak dari siang doang sih Dari siang belum makan Iya Tapi lo untuk menghormati Wika Lo harus abisin semuanya Jangan Iya lah Dia udah bawain dong Gak segini banyak Iya bisa Gue bantuin Gue bantuin Ini bukan Idur Reja pasti Bukan Ini lagi sibuk Ngocek lu Iya kan bukan Idur Reja Yang ngata-ngatain gue Sering ngegas Reja Lu rasain Tonton video Reja no Lu rasain Kasih cuplikan sedikit nih Iya Gue promoin lu Gimana ya Apa yang dipikiran orang Sampai dia ngocok telur sejak itu Penemuan idenya gimana Apa dia lagi kayak Oh kayaknya dunia ini perlu video ini Apa dalam pikiran dia Apa dia pikir ini kalo gue kocok jadi ayam apa engga Apa gimana segala macem Kita mukbang sambil nanya-nanya sama Wika Kalau gue ya Kalau gue nih Gue gak punya mimpi jadi bisnismen Kalau gue Ya kan Tapi lu kan pasti temen-temen lu Ada mimpi mau berusaha Jadi kaya Segala macem Pengen punya usaha Ya kan Lu bisa langsung nanya sama ahlinya nih Karena lu bangun ini udah berapa lama? 2015 2015 Berarti udah jalan 5 tahun Eh Sekarang kalo berapa sih? 5 tahun 2020 Let's go chicken namanya Cabangnya ada 200an Itu dimana aja ada Kalo orang mau liat ada di I.G Atau I.G nya I.G nya let's go.chicken Let's go Kalo mau liat cabangnya deket rumah lu Apa engga Lu liat disini Karena ternyata gak ada di rumah dia Iya, ditombang gak ada Ditombang gak ada Ditombang gak ada Oke, sip Mari kita cobain Sambil lu nanya-nanya ke dia ya Iya bang Oke, kita mukbang nih Ini Ngerasain ayamnya gak apa-apa ya kan? Nanya-nanya rasa Nanya-nanya ini Boleh Lo kayak Chef Yuna juga boleh Ini gimana rasanya Lo kritik gitu Kan masukan penting dong Penting Penting Masukan itu penting Tapi harus beli abis itu ya Nah tuh abis itu beli Bang segini bang bang Ini Masih gue beli segini Ini yang ini 2 juta nih Oke Ini emang seporsi berapa bang? Seporsi berapa? Seporsi sayap 7 ribu 7 ribu peran 7 ribu? Serius? Pake nasi jadi 10 ribu Serius 10 ribu? Serius Mantep banget ya Iya solusi Oke yang lu bawain ini apa? Ini standarnya begini nih Iya Oke jadi ini ayam kalo orang beli standarnya kayak gini Oke Terus lu bawain gue saos Saos Ini apa ini? Ini udah dapet dari sananya? Ya beli Dapet dari sananya maksudnya Pertanyaan gue bingung ya Engga maksudnya kita beli paketan tuh udah sekalian sama saosnya Oh enggak Ini add on Add on Oh artinya add on ya? Dimasukin Add on Add on Masukin beginian Dimasukin ke kesatuan Iya dimasukin tambahan korban Masuk-masuk Masuk-masuk Add on Berarti ini kalo mau nambah bisa lah Bisa Ada juga yang ini Yang ini salju namanya tadi Ini salju Saos lumer keju Saos lumer keju Saos lumer keju Ini prili namanya Bukan Bukan Ini namanya sadis Wih sadis Saos pedes abis Saos pedes abis Saos pedes abis Berarti enggak usah pedes bang? Hah? Engga kalo gue makan ini aja enggak apa-apa ya kan? Ya terserah lo Ini pedes abis Ini pedes abis Masa sih udah dibawain yang pedes abis Iya dong Engga ada yang pedes dulu Ada ada Kalau pedes banget ya Yuk kuy Makannya dicelup atau gitu? Bebas Bebas Gue celup aja ya? Lo celup boleh Udah cuci tangan belum? Udah kan tadi ya? Pake sabun Gue juri aja ya Ya boleh Ini pedes ya? Cobain aja Ya enggak gitu lah Gini-gini Oh gitu kalo makan Bener Kan orang makan gitu kan? Iya Kan orang kan kayak yang Gila sayang banget Masa saus udah gue beli Cuma segitu Tapi ini emang beda sih Tapi ada beberapa yang bilang gitu enggak pedes sih Tau nih pandu pedes nggak lu? Gue enggak tahan pedes Kalo udah bikin batuk Kalo udah bikin batuk Pedes Ndu Bang nggak kuat bang Pedesnya enak Ini pake kejun Ndu Pedesnya enak Pedesnya enak Enak ya? Hmm Tapi ayamnya endu ya Mantep ya Nangis gue Enggak ada yang Enggak ada yang putus cinta Gue nangis Tapi emang pedes banget sih Gue yang enggak tahan pedes sih Buat gue pedes Ya gue aja yang punya enak kuat makanannya Iya Coba kejunya Gue suka keju nggak? Anak gue suka keju sama saya Gue suka bang Coba Enggak Emang gede-gede sih Laper 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 katanya Enak kan? Enak kan? Se trapezium kok kan Sekotak 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 Katanya lo mau kasih masukan Apa masukan lo? Ini pedes Tapi Cepet hilangnya Oh Jadi gue bikin susah hilangnya Nih Orang-orang tuh senangnya gitu Yang pedesnya Minum dah? Minum? Itu pabes banget Lo minum gue kasih 25 ribu dah Ya Allah Jangan mau 30 lah Itu lucu banget ya jokes kayak gitu ya? CEO, founder, dan owner Yes Luar biasa Berarti lo yang punya semua Segalaan ya dong? Oh iya kan namanya itu Iya lah Oke lo tanya Wika dong Kesempatan nih Kapan lagi ketemu? Gimana caranya? Mengatasi? Baru gimanaan ya Ya udah lu udah Mengatasi Kegagalan ketika Ini kayak nggak cocok nih Terus tapi Wah ini cocok nih Ngomong apa sih? Apaan? Gimana sih? Gimana sih? Bang Wika kan Ada dua kali bisnis Satu sate Gimana nakunin ya bang? Gini 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 Gimana caranya Lo memutuskan meninggalkan Sebuah bisnis Ketika lo tau itu nggak laku Dan gimana caranya lo menemukan yang laku Oke Kalo waktu itu Gue ada di titik dimana Menurut gue Jualan ayam goreng lebih gampang Depan jualan sate Maksudnya apa tuh? Karena gue ngeliat Hampir di setiap sudut tuh ada aja Orang jualan ayam Entah itu krecikan Entah itu ayam goreng kecel Entah itu ayam bakar Gitu Dan ternyata kan memang siapa sih orang Indonesia nggak makan nasi ayam Kan gitu Gue makan nasi ayam nggak? Makan Dari kecil Telornya Kalo kecil Ayamnya jarang Lebih sering telornya Apa sih? Apa sih? Apa sih? Lo kan pernah makan nasi ayam nggak? Iya Pernah tapi jarang Pernah tapi jarang Lebih sering telornya Lebih sering telor apa? Telor ayam Berarti lebih sering makan telor Iya Tidak ngomong gitu Iya Pedas gue nih Eh ini digabungin enak juga loh Hah? Digabungin coba ya Coba aja Oke terus Gimana caranya lo tau bahwa ini bisnisnya mau lo jalanin? Gimana lo yakin? Karena kan masalah pengamatan kan Wah nih orang Indonesia suka makan nasi sama ayam Gimana cara lo? Ya udah ini bisnis gue Meyakinkan aja Yang meyakinkan salah satunya ya itu pengalaman gue di Magdi Kenapa? Kan dulu gue punya pengalaman di Magdi tuh Ya kan Terus di Magdi sini ada fresh chickennya kan Jadi gue sambil Ini ada menu burgernya juga di tempat gue Hmm Gitu Jadi Ah udahlah gue jualan fresh chicken aja Toh gue kan ada pengalaman Magdi gitu sih Oke Terus gimana? Modal? Tanya soal modal Soal modal bang Modal Tanya deh Ya gimana sih Cara ngumpulin modalnya Cara ngumpulin modalnya Terus Ijin dulu gak ke orang tua Hah? Gak ada prestuanya bang Betul 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 Harus ada prestu orang tua bang Betul 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 Ini ini sih Apa namanya pertanyaan yang related banget tuh Oh serius? Gimana? Kenapa? Karena gue dari keluarga yang bukan Apa namanya background pengusaha Oke Jadi yang Backgroundnya apa? Mindsetnya pekerja Oke Karyawan? Jadi mindsetnya iya Udah lah kamu cari 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 yang bener Cari yang bener lah Udah sekolah di Australia gitu Oke Tapi Gue Udah Putuskan Ingin berkarya sebetulnya Jadi bukan untuk berusaha Bukan jadi peng Menjadi pengusaha itu buat gue Gue harus berkarya Gitu Yang Sampe nanti ketika gue udah gak ada karya gue itu masih Dikenal orang sebenernya Tujuannya kesana Jadi ada legacy ya? Ada legacy lah Kurang lebih Cara lo membangun tim gimana? Cara gue membangun tim Perlakukan mereka seperti keluarga Hmm Lo tidur di rumah lo gitu Iya Hehehe Lebaran ke kampung mereka Hehehehehe Eh tanya lagi Ndu Tanya lagi Ini soal let's go chickennya Namanya kan let's go chicken ya Oh iya Nama Kenapa Dari nama Kenapa gak kayak Beli chicken ini dong Atau Ini chicken keren juga nih Kan cekernya nama-nama gitu Oh Lu bikin itu Lu bikin Beli chicken ini tuh keren Lu bikin Gini nih Beli chicken ini dong Ayo please tolong bantu Panjang banget Panjang banget Untuk gak masuk gelas Iya Hehehe Terlalu brutal mukbang kali ini Terlalu brutal Mukbang mukbang Kan ada bacanya eh Mukbang Kan bahasa Korea ya mukbang Bukan bahasa Inggris Bukan Bahasa Inggrisnya apaan? Mukbang Hehehe Tapi ini pertanyaan menarik dari Pandu Nama 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 tuh sakral loh Sakral Emang ada ceritanya juga Jadi kan ragu tuh waktu itu kan Ragu Gimana ya bikin gak ya Bikin gak ya Bikin gaya produknya tuh bikin gaya namanya Bikin gaya produknya Oke Gitu bikin gak ya Maju gak ya gue jualan Fresh chicken Apalagi kan abis gagal waktu itu kan Akhirnya ya udah lah Udah lah let's go aja Gitu Oh Bahasa Inggrisnya gas terus aja gitu Gas terus Gas terus Jadi saat itu WIKA ngomongnya bahasa Inggris Iya Enggak gas terus aja Gas terus Gas terus ayam Sampe gosong gas terus Gas terus ayam GTA Weee Gas terus ayam Gas terus ayam Gas terus ayam Tapi menarik tuh filosofinya tuh Masuk aja Sakral soal nama Eh Fadil juga punya usaha baju loh Oh iya Namanya apa ya Namanya Chicken tiger Eh chicken tiger Cat tiger Hah Cat versus tiger Nama usahanya dia Oh jadi saat itu Fadil kan ragu Nih lanjut gak ya Cat versus tiger aja Oke Harga 7 ribu gaya Iya Gimana cara lo menentukan Ini gue jual 7 ribu Bagus gak pertanyaan gue Betul betul Gimana cara gue menentukan Ini gue jual 7 ribu Karena visi misi gue emang itu Visi misi gue itu Memberikan makanan Yang Affordable Gitu Affordable apa ya Kira kira Affordable apa Apa tadi Ulang Cat versus tiger Hahaha Apa kayak persis itu Affordable Terjangkau 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 Jadi visinya emang Memberikan makanan yang terjangkau Buat masyarakat Indonesia yang luas Oh gitu Makanya kabarnya bisa banyak kan Oke Terjangkau dan hikmat itu sepenting Tapi gimana caranya dalam 5 tahun Lo bisa bikin 200 cabang Itu kan pasti modalnya banyak Terus lo harus pede juga Ya kan Iya kan Mulai dari satu sih Nggak mungkin Ngeputar semua modal gitu Menentukan tempat mana yang lo buka Gimana Itu tantangan yang paling Susah sebetulnya Lokasi itu nomor 1 dulu Gitu ya Ada timnya Nah terus menentukan lokasi mana Mau buka gimana Kriterianya apa aja Untuk lo menentukan gue mau buka cabang disini Survei Ada tim survei di lapangan Trafiknya disurvei Berapa orang yang naik motor Oh iya Iya Disurvei Jadi tim survei gue pake ini nih Apa Apa tiktok mobil legend Apa gini itu apa Itu tuh Oh checker Checker Dan itu harus spesifik juga Yang pake helm dan nggak pake helm dihitung Nggak mungkin lah Ngapain lo ngitung antara nggak pake helm sama pake helm Karena gini Kalau misalkan yang lewat Kebanyakan yang tidak pake helm Dan jalan ngebut Berarti bukan orang sekitar Eh emang iya Maksudnya Kalau orang pake helm Kalau orang pake helm Jalan ngebut Berarti kan rumahnya jauh dari situ Dia hanya Itu jalur lintas Dia hanya lewat Tapi kalau Nggak pake helm Itu berarti orang Orang sekitar Paling radiusnya 1 kg Lagi makan Pelan-pelan Bawa anak kecil Nah yang gue cari kayak gitu Kepikiran buka di deket sekolahan nggak? Atau kampus? Ya pasti lah Pasti Itu udah ladang pasti kan? Ladang Kalau nggak salah lo buka di dalam kantor rektor kan? Oke itu tapi yang menarik tuh Kepikiran buka di Kampus atau sekolah Kepikiran lah Itu ngaruh nggak? Ngaruh Ngaruhnya dimana? Orang trafficnya lebih banyak Trafficnya lebih banyak kan? Kampus terutama ya Di kampus gitu kan Mahasiswa ganti-ganti mulu tiap tahun kan Jadi selalu ada traffic Oke Tapi ini menarik sih Berapa persen Menurut lo Orang beli Produk lo ini Karena dia loyal sama brandnya Versus sama Dia secara impulsif Beli Makanannya Karena kebetulan di deket situ Gue belum pernah Exact Ini sih Ngeriset sih Tapi menurut lo Lebih penting mana? Membangun loyalitas brand itu Atau Meningkatkan Supaya orang beli secara impulsif Sama dong itu branding Berarti Jadi ketika branding lo udah bagus Branding itu kan keseluruhan tuh Experience lo terhadap sebuah produk atau jasa Itu kan branding Semuanya Jadi ketika branding lo udah bagus Udah mulai dari harganya cocok Dia suka packagingnya Dia suka pelayanannya Ya itulah Terutama di business kuliner itu kan kita nggak punya aset Kayak hotel asetnya adalah properti Business kuliner asetnya itu return customer Oh Gitu Return customer Jadi kayak lo kan suka ngejokiin orang Mobile Legends Aset lo itu orang yang minta di jokiin lagi Oh Nanti nggak? Masih orang minta di jokiin lagi Ngapain ngejokiin gue Enggak Minta di jokiin lagi Oh bagus ngu Rank gue udah naik Oh Ngarang ngejokiin gue lagi Oh lu jokiin Mobile Legends Dia jokiin Mobile Legends Makanya ada Oh ini Terpercaya nih Trust Iya Dia jago banget Dia jago banget Mobile Legends Kenapa lo jago Mobile Legends? Kasih tau dong Kenapa? Karena main terus Karena lo Main terus Kenapa lo main terus? Iya dulu nggak ada Ngeruang Radit Live 24 jam Dia rupanya Radit Wafanya kenceng Dia live 24 jam main Mobile Legends Oh iya? Saya belum ada setan Di rumah gue Abis ada setan Nggak berani lagi Iya kayaknya gara2 gue nggak pernah live streaming Setan baru nongol dah Kayaknya Oh gitu Emang gara2 love streaming jadi nggak ada setan Tadinya Oh itu amal kan nggak ada bang Iya sih dulu ya Iya kan? Iya Sebelum lo masuk rumah gue Rumah gue nggak ada setan Nggak ada Terus gue live streaming mulu pun nggak ada Setelah lo nginap rumah gue Rumah gue jadi angker Berarti masalahnya di lo Nggak Nggak Tahu bang Yang gitu bang Tanya lagi Soal let's go chicken du Cara bangun bisnis Tapi tuh pertanyaan-pertanyaan menarik tuh Buat lo Menurut lo Orang kayak Pandu ini Kalau dia mau berbisnis Hal paling pertama dulu dah Langkah awal selain modal Tanya diri lo yang lo suka apa Bagus lo Itu nomor satu Gue suka makan Makanya gue mulai dari bisnis kuliner Gitu Lo bisa ke main game Ya udah Ya ngejockey bener 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 Jockey profesional Iya bener Tapi gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Kayak nggak punya hidup Iya men Kayak punya hidup sampe tipe Lo masih jockey nggak sih? Udah kagak Udah nggak ya Tapi pengen buka lagi Kayaknya waktu luang gue semenjak lutur Banyak Iya Karena lo nggak pernah gue ajak Kayak buka jockey lagi ya Mas yang siang Tapi ya Tapi Kalau dia kan kayak passion Ini bicara passion berarti Apa yang lo suka Passionnya dia kan main game Tapi kan ada beberapa passion yang Lo nggak bisa uangkan kan Ya maksudnya Nggak bisa lo Bikin itu jadi sesuatu bisnis yang besar Gimana Gimana Kayak misalnya dia main game Ya kan Dia jadi jockey Ya kan Itu kan tidak bisa dia scale Maksudnya dalam artian Tidak bisa dia Gedein gitu Kalau Kayak gini kan Lo suka makan Lo bikin Produk makanan Dan lo bisa nge scale itu Dan nambah toko Segala macam Betul Yang tidak terikat waktu lo kan Lo bisa disini ngobrol sama kita Disana orang beli ayam lo Duit lo sendiri Nah gimana caranya kita menemukan passion mana yang bisa kita scale Kalau Mobile Legends ya Kalau gue sih kepikiran Akhirnya arahnya gimana caranya gue bikin tempat Yang orang main Mobile Legends itu Pw Tapi bisa juga kesitu Iya Wartop sih Ya bisa warung kopi Lo bikin ada AC nya Wifi nya kenceng tadi yang kayak lo bilang Bener Handphone nya dipinjemin Maksudnya bukan gue Iya bukan Kaya nyewain di gym boot DSD Namanya Yaudah Nyewa dong buat main Mobile Legends ya Ditarik Udah ditarik Bang satu key lagi bang Tor belum habis Tapi tuh bener kan Gak pernah ada warnet khususus Gak pernah Main game Mobile Eh itu ide bagus lo Betul Bener du Lu jual minuman aja sih itu Kelar Kelar minuman air putih 2000 Eh ruko di Ampera Wifi nya sehari 500 ribu Ruko di Ampera ada yang disewain Disini Gak langsung hari ini juga di rumah Gue kaga ada Oke terus udah Dia katakan lah Dia jadi mau bikin nih Si warnet Mobile Legends ini Terus langkah berikutnya apa Dia harus nyiapin apa Proposal bisnis kah atau apa Lo dulu gimana? Kalo gue Pertama Konsep bisnisnya sih Di apa itu? Gimana lo mensarikan konsep bisnisnya? Brainstorming aja sama diri lo sendiri Sebetulnya Wattlet lu gak punya tim? Gak ada Lo sendiri aja udah Terus yang atur keuangan tetep lu juga bang? Iya Dulunya? Jadi cuma satu orang nih? Iya Oke Modal awal saat itu? Sekitar Berapa ya? 80an Gak maksudnya dari Uang sendiri berarti Dari tabungan sendiri Oke 80 juta Bikin cabang pertama lah ya Katakan Yang sampai sekarang masih ada ya? Masih Oke masih ada Cabang pertama masih ada lo Dari 200 ribu Itu dimana bang? Di taro? Pondokaren 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 Oke Terus udah lo bangun Lo merasa ini menguntungkan Untuk membuka banyak toko selanjutnya Pasti butuh modal Pasti butuh investor Betul Cara mencari investor gimana? Cara mencari investor lo yakinkan dulu cabang lo harus banyak dulu sih memang Oke Jadi lo udah bikin berapa cabang saat itu? 18an Anjir 18 cabang baru lo nyari investor? Betul Menemukan investor yang tepat gimana? Itu jodoh-jodohan sih Kayak lo nyari istri deh Oke Gitu Sama kayak gitu Jadi susah juga ya ngomongin ya Kalo dia masuk ya Si investor yang dimasuk ke perusahaannya Berarti Lo gapapa gitu Ada kepemilikan dia di perusahaan itu segala macam Tapi itu ga masalah Jadi tergantung di lo di depan sih Gitu Jadi itu tadi gue bilang Jodoh-jodohan Masuk karakternya cocok apa engga Visi misinya cocok apa engga Nah lo dengan investor lo Lo PDKT dulu belet? Ya Iya kan Nah 5 tahun udah kan Lo udah punya si let's go chickennya 200 cabang Gimana caranya membuat bisnis lo tetap tumbuh? Apakah lo mendiversifikasi bisnis lo kah? Diversifikasi malah ini sih jadi ga fokus Jadi ga? Kalo mau tumbuh Ya lo harus fokus sih menurut gue Jadi lo ga kayak misalnya ngambil Bagian distribusi kah? Atau apa gitu Oh iya kalo itu iya Oke Itu kan masih related ya Diversifikasi gue pikir Dari makanan agak jauh jadi ke properti Misalkan gitu Oke tapi lo ga? Kalo gue Iya Kayak logistiknya Pelan-pelan mulai gue handle sendiri Gitu Terus terakhir gue denger Dia baru mau bikinin nih Peternakan ayam Pertanakan dan pemotongan sekalian Iya di daerah mana? Di daerah Jogja Nah kalo lo di Jogja lagi butuh makan Gue kerja memotongin ayam Engga lo makan sama ayam Oke Nah terakhir nih ya Sebut dong ini Omset bisnis lo Selama 5 tahun Iya Kita sensor deh Selama 5 tahun Sebulan aja Sebulan Kalo orang kerja Iya sebulan Bisa kan sebulan Kita sensor Jadi cuma kita yang tau Iya Jadi kalian menilai dari reaksi kita aja Iya Berapa omset lo sebulan? Sebulan Hah? Biasa Biasa aja Kalo kayaknya harus aja ya Iya engga Ga harus eboh Natural aja lah Tadi Pergagiannya gitu Iya gak gitu Tapi itu banyak loh Banyak banget Banyak banget Iya banyak banget Omset Katakan Itu banyak Tadi sensor juga baru set Omset Apalagi 3 Mungkin buat yang di rumah yang gak tau ya Kan kita sensor nih Iya Konteksnya nih Berapa skin Mobile Legends bisa lo beli? Aulahu akbar Lu bikin tim e-sport Langsung Berapa tim e-sport? Oh banyak ya Banyak bang Banyak banget ya Yang kayak gitu Satu negara kali ya itu Engga Engga Kalo negaranya kecil Semana 200x200 meter Itu kelurahan Oh bukan negara Kelurahan juga gak ada 200x200 200x200 Oke makasih ya Wik ya hari ini ya Hebat ya dari Wika Yang tadinya jualan sate Sekarang dengan omset sebesar itu Untuk cabang yang menyampai Berapa? Udah punya Udah punya perusahaan Makanan Punya juga perusahaan logistiknya Iya Buat kalian Yang mau Ini ayamnya Lihat instagramnya aja Di Let's go chicken.indonesia Nyambung Let's go chicken Kalo mau belajar bisnis Bisa Kalo suka ngisi-ngisi acara gitu gak sih? Seminar Seminar Baru beberapa kali sih Oke oke Terus tadi gue juga dikasih merchandise Ini tuh bajunya Oh let's go Let's go Kalo mau merchandise Masih banyak sih ada topi Ada tote bag Ada tumbler Ada di tas itu semua tadi Ada di tas itu semua Makanya follow IG nya Oke Kalo lo iseng Lo beli semua merchandise Terus lo masuknya ke dapur Cosplay jadi karyawan Tiba-tiba Wah ayam yang tadi lo taro mana? Gue kayaknya mau Pura-pura dah Kenapa tiba-tiba disuruh Iya kan? Oke Ini kok kacamata lo disini sih Pedes bang Tadi bang nangis gue Kaget Tanya lagi dong Biar ini no Anjay Uwe Bagaikan langit Uwe Lu gak main tiktok ya? Oh tiktok gitu Iya yang ganteng-ganteng kan gitu Sama cantik-cantik Iya Terus rada Oke makasih semua ya Dadah Dadah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Kepada channel gue Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe